Siburan ini kami rindu berdoa memuji menyembah engkau, menaikan doa kami berdoa. Enam korban kebakaran yang terjadi di kawasan Mega Cipta Batu Ampar telah disemayamkan di rumah duka Marga Tionghoa Jumat pagi. Tampak suasana haru saat keluarga Joshua, Pangpang, Koko, Ebi, dan William berdatangan silih berganti untuk mendoakan korban yang merupakan satu keluarga tersebut. Isak tangis juga pecah ketika keluarga Ance, salah satu asisten rumah tangga keluarga korban yang ikut tewas, berdatangan ke rumah duka. Terima kasih telah menonton. Dulunya beliau kerja di mana Pak? Sebelum di sini? Lu pernah di CMP Niaga, di Bang Niaga. Belum sebentar aja 2 tahun atau 3 tahun. Sebagai apa Pak di sana beliau? Dulu sebagai staff kredit. Kakak kandung Ance bahkan terkulai lemah saat melihat adiknya yang terbaring di dalam peti jenazah. Derencanakan esok seluruh korban akan dikebumikan di pemakaman umum Seitemiang, Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.